Berbagi dengan sesama, apalagi di tengah pandemi terus dilakukan berbagai pihak kepada warga yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan pihak Yayasan Nusantara Membangun Bangsa yang memberikan bantuan kepada warga di wilayah Jalan Swadaya Tibur, Jakarta Utara. Pemirsa saat ini saya tengah berada di lokasi pemberian bantuan sembako kepada warga di sekitaran Jalan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan ini pemberian bantuan ini dilaksanakan oleh Yayasan Nusantara Membangun Bangsa yang diketuai oleh Lince Berliana Tobing. Dan saat ini sudah terlihat warga pun sudah sangat antusias untuk mendapatkan bantuan. Sebagai wujud cinta kasih Yayasan Nusantara Membangun Bangsa terhadap warga yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19. Bagaimana prosesi penyerahan bantuan ini? Kita saksikan bersama. Yayasan Nusantara Membangun Bangsa kembali menunjukkan cinta kasihnya dengan memberikan bantuan sembako. Kali ini kepada warga di Jalan Swadaya Timur, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Puluhan paket sembako diberikan kepada warga sebagai upaya membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Ketua Yayasan Nusantara Membangun Bangsa, Lince Berliana Tobing mengatakan, pemberian bantuan ini adalah bentuk kebersamaan dan cinta kasih antara sesama manusia. Ketua Yayasan Nusantara Membangun Bangsa, Lince Berliana Tobing mengimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan dan ikut menyukseskan dengan mengikuti program vaksinasi nasional. Di mana kami juga seperti yang kemarin-kemarin, mau memberikan sebagian daripada yang meringankan beban daripada masyarakat di masa pandemik yang benar-benar melanda seluruh dunia. Kami mau memberikan agar mereka sedikit bisa merasa bahwa mereka terbantu, bisa imun mereka naik, supaya mereka jangan terlalu benar-benar merasa tidak mempunyai kekuatan. Jadi kami bersama-sama seluruh teman-teman, bersama Yayasan Nusantara dan Nusantara Bibi tentunya ya, yang meliput pada saat ini, kami berkeyakinan bahwa pandemi ini akan bisa berlalu apabila kita bisa mengikuti apa yang dikatakan pemerintah, yaitu jangan melakukan hal-hal yang tidak penting, misalnya keluar rumah dan kita tetap menjaga jarak, kita tetap menggunakan masker dan mencuci tangan itu tentunya. Dan yang paling penting dari semuanya itu tentunya adalah kita harus vaksinasi. Vaksinasi itu bukan berarti kita tidak bisa kena COVID, kita bisa kena COVID tetapi tidak separah daripada orang yang belum pernah dipaksinasi. Warga pun sangat antusias menerima bantuan yang diberikan oleh Yayasan Nusantara Membangun Bangsa. Warga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Nusantara Membangun Bangsa atas bantuan yang telah diberikan. Ya pemirsa tadi itu rangkaian acara pemberian subako yang dilakukan oleh Yayasan Nusantara Membangun Bangsa kepada warga di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Demikian liputan saya kali ini dari Jakarta, Pradev Kumar, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!